Selamat datang di channel Tauke, tempat membahas segala sesuatu yang belum kalian tahu. Ya, kali ini kita akan membahas kontroversi SEA Games yang merugikan Indonesia. Tapi jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Belakangan, netizen Indonesia Gompar membicarakan ajang pekan pertandingan olahraga tahunan tingkat Asia yaitu SEA Games 2017 di Malaysia. Alih-alih bicara soal sportivitas dan hubungannya dengan prestasi para atlet, netizen justru fokus pada sejumlah insiden tak menggunakan hati yang diterima dari panitia penyelenggaraan ajang bergensi tersebut. Mulai dari kasus kesalahan desain bendera di butuh panggilan resmi SEA Games, perlakuan tidak sopan kepada kontinen Indonesia hingga masalah kecurangan wasit. Berikut kelasannya. Yang pertama, Bendera Indonesia Terbalik. Insiden paling mengecewakan. Diterima warga Indonesia dan dianggap paling fatal yakni bendera Indonesia yang terbalik di buku panduan SEA Games. Ya, lambang tertinggi kebangsaan Indonesia tersebut dibuat terbalik. Seharusnya merah putih menjadi putih merah. Hal ini tentunya sangat menyakiti perasaan masyarakat Indonesia. Seperti yang dirasakan oleh menteri, pemuda dan olahraga Imam Nahrawi. Nahrawi kemudian menganggapkan kekecewaannya atas pendudian tersebut melalui kicauannya di Twitter yang ditanggapi sinis para nyetel. Kicauan Nahrawi tersebut sontak mengini netizen untuk melakukan kecewaannya dengan cara serupa. Selanjutnya, pihak penelitian dan jajaran pemerintah Malaysia meminta maaf di media terkait kesalahan nisah yang fatal tersebut. 2. Makanan Sisa Kontingen Timnas Indonesia U22 mendapat perlakuan yang mengecewakan dari penyelenggara SEA Games 2017 di Malaysia pada Sabtu malam. Saat sesi makan malam di Hotel Royal Culan Kuala Lumpur, Timnas yang merupakan putra terbaik sepak bola Indonesia tersebut malah disajikan makanan sisa. Saat Timnas Indonesia U22 ingin menggelar sesi makan malam di Hotel Royal Culan Kuala Lumpur, ternyata makanan yang disajikan untuk Timnas U22 Indonesia tinggal sisa-sisa atau sudah habis. Hingga akhirnya pelatih dan asistem Timnas Indonesia U22 mengambil roti-roti sisa karena tidak mau melihat anak asiannya kelakaran. 3. Wasif Menghap Timor Leste Ada sejumlah kontroversi di lagu ini walaupun Indonesia menang 1-0 atas Timor Leste. Lagu ini menisahkan kontroversi di mata indonesia, pasalnya wasif dan tidak kegas dan tidak netral. Seperti saat Setian David Nolana yang menjadi eksekutor melakukan tendangan begas, Salah satu pemain Timor Leste Adelino Krendadeh yang menjadi pagar hidup mengangkat tangannya sehingga boleh tendangan set yang membentur pagar dan hanya sebuah tendangan galau yang seharusnya penyelaki untuk Indonesia itu. Selain itu, netizen Indonesia tidak puas dengan kemungkinan masuk Nador Amir dan tidak memberikan pernyataan sejak awal kepada pemain Timor Leste yang ber nomor punggung 4 yaitu Filipe Oliveira Filipe. 3. Bermain sepak bola dengan sangat kasar, terakhir seringkali menggunakan kepingnya hingga tinggi dan membahayakan pemain dari Indonesia. Dan anehnya, wasif asal Malaysia yang menunjukkan lagu memberi kartu kuning kepada Evan Dimas dan Marinus Manila 2. 4. Dicurangi wasif saat melawan Malaysia. Timur balik saat makan malam, perlakuan yang tidak mengenakan juga berlaku di labangan pertandingan tim jambang olahraga Sepak Takraw Putri Indonesia. Sepak Takraw Putri Indonesia memutuskan memilihkan pertandingan atau POOR saat melawan Malaysia di Kuala Lumpur. Berlaku sebagai tuan rumah, Fasif Muhammad Radi dari Singapura dinilai memihak Malaysia dan beberapa kali melakukan kecurangan. Di antaranya, dianggap paling tidak wajar ketika tim Indonesia dinilai melakukan kesalahan saat servis. Saat itu, tim Indonesia sedang punggul 16 puluh atas Malaysia. Wasif mematalkan servis Indonesia dan POIN untuk Malaysia. Dalam video yang beredar, luas di media sosial tampak Menteri Olahraga Indonesia Imam Nyarani yang turut menaksikan langsung dan merekam kejadian tersebut lewat ponselnya. Setelah memutuskan go-off, pemain Indonesia pun menangis tersuduh-suduh sambil menengahkan arahan dari Pak Menteri. 5. Kenyamanan para atlet Indonesia di ajang SEA Games juga mulai dihantinkan. Dikutip dari bolasport.com, atlet cabar olahraga Lompat Tinggi Nadia Agra ini mengaku mendapat perlakuan tak mengenakan. Nadia menemukan kejanggalan saat ia dan rombongannya harus dipindahkan ke hotel lain saat sudah sampai hotel tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, atlet Lompat Tinggi itu juga mengaku tidak difasilitasi kendaraan operasional ketika akan melakukan latihan. Ya, itulah beberapa kontroversi yang terjadi selama SEA Games di Malaysia. Bagaimana menurutmu? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!